Sekolah-sekolah unik dalam film Sebelum kita lanjutkan, buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu dong, tolong subscribe-nya yang ada di bawah, biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya dari TSP. Hogwarts School Siapa sih yang gak kenal dengan Harry Potter? Jika kalian penggemar film karya Jacky Rowling ini, pasti kalian tahu dong dengan sekolah yang jadi ikon di film tersebut. Yup, Hogwarts School adalah tempat Harry Potter menjalani pendidikan ilmu sihirnya. Hogwarts dikisahkan sebagai salah satu sekolah sihir terbaik dunia yang berada di Inggris. Sekolah ini berfungsi untuk melatih anak-anak yang berusia mulai 11 hingga 18 tahun yang memiliki kemampuan sihir untuk menjadi para penyihir yang berkualitas. Hogwarts didirikan oleh empat penyihir hebat bernama Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw, dan Helga Hufflepuff pada sekitar tahun 1000 Masehi. Hogwarts memiliki semboyan Dracodormens non-quam titelendus yang berarti jangan membangunkan naga tidur. Transportasi ke Hogwarts sendiri dengan menggunakan kereta api Hogwarts Express yang akan membawa siswa pada setiap awal tahun sekolah. Biasanya para siswa yang lebih tua memasuki kastil dengan menggunakan kereta-kereta yang ditarik oleh makhluk yang disebut Testral, yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang pernah melihat kematian secara langsung. Menariknya lagi guys, tampak bagian dalamnya Hogwarts memiliki lebih dari 100 tangga dan berbeda-beda bentuk. Ada yang lebar, tinggi, sempit, dan pendek. Tangga-tangga yang ada di Hogwarts bisa bergerak sendiri dan berubah-ubah sesuai waktu yang ditentukan. Dinding yang bisa mendengar, lukisan bergerak, dan beberapa ornamen-ornamen pajangan ruangan yang terlihat unik dan aneh. Hayo, siapa nih yang mau daftar sekolah di sini? Sky High Bagaimana rasanya ya menjadi anak dari seorang superhero? Pasti bangga banget ya? Kalau film yang ini pasti gak asing lagi deh guys. Yap, bener guys. Sky High Dalam film ini, Will Stronghold merupakan anak dari pasangan pahlawan super terkuat di dunia, The Commander dan Judd Dream yang bisa terbang. Hanya saja dia memiliki masalah, Will tidak tahu kekuatan apa yang dimilikinya. Untuk itulah, ia disekolahkan di sekolah yang murid-muridnya adalah anak dari pahlawan-pahlawan super. Bernama Sky High Sekolah ini berlokasi di atas langit dan diperuntukkan untuk anak-anak yang memiliki kemampuan super. Dikarenakan berada jauh tinggi di atas permukaan tanah, para murid sekolah ini setiap harinya dicemput oleh bus sekolah khusus yang bisa terbang ke angkasa. Sebelum pembagian kelas, para calon murid harus mengikuti tes bernama Power Placement yang menentukan para murid tersebut layak masuk kelas Heroes, kemampuan super yang sangat berguna atau kuat, ataukah kelas sidekick yaitu seorang pendamping pahlawan utama. Mungkin seperti Batman and Robin ya guys. Pelajaran-pelajaran yang diajarkan ditunjukkan agar para muridnya gelak menjadi superhero yang berkualitas. Yang sangat menarik dari sekolah ini adalah, setiap muridnya memiliki kekuatan berbeda-beda dan tentunya sangat unik untuk ditonton ya guys. Saint Trinians Saint Trinians bukanlah sembarang sekolah guys. Sekolah khusus cewek ini punya cara yang tak umum untuk mendidik para siswinya. Karena cara pendidikan yang digunakan tergolong unik, maka para siswi yang ada di sekolah ini pun sama uniknya. Dijuluki sebagai sekolah khusus perempuan dari neraka. Sekolah ini merupakan kebalikan dari sekolah putri pada umumnya. Tidak hanya para muridnya, hampir seluruh tenaga pengajarnya juga tidak beres. Penampilan para muridnya sangat jauh dari kesan perempuan yang wajar. Mereka minum minuman keras, berjudi, dan merokok di ruang kelas pada jam pelajaran. Kisah mengenai aksi pencurian lukisan berharga yang diketengahkan dalam filmnya hanyalah sebagian kecil kelakuan minus para gadis bengal dari negeri Ratu Elizabeth ini guys. Semakin muda usia seorang siswi di Saint Trinians, justru semakin berbahaya murid tersebut. Nah itulah guys sekolah-sekolah unik dalam film. Kalau disuruh pilih, kalian pilih sekolah yang mana nih guys? Yuk berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.